Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Sharon Kalitha Henry, nomor hidup mahasiswa 2001-00084 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Angkatan 2020. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman semua video saya tentang pentingnya nilai-nilai agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kehidupan kampus. Sebagai seseorang yang hidup di negara yang beragama seperti Indonesia, hendaklah hidup keseharian kita berlandaskan nilai-nilai agama. Mulai dari bangun pagi, melakukan kegiatan sehari-hari, lalu tidur. Menjalani hidup berlandaskan nilai-nilai agama tentunya akan membuat hidup kita lebih bermanfaat dan bertujuan, serta membuat kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Namun, di beberapa bagian keseharian kita, agama mempunyai peran yang lebih penting, yaitu bagian dari keseharian kita di mana kita pergi bersekolah atau kuliah. Sebab di lingkungan sekolah atau kuliah, kita terlepas dari pengawasan orang tua. Selain itu, saat di lingkungan kampus, kita cenderung menghabiskan waktu dengan teman-teman kita, dan terkadang teman kita dapat memberikan pengaruh yang tidak baik. Disinilah peran agama semakin kuat. Saat di luar pengawasan orang tua dan dekat dengan teman-teman kita yang belum tentu baik, kita mudah terpengaruh hal-hal buruk. Hanya sekedar dan mengetahui, nilai-nilai agama tidaklah cukup. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita dapat mempraktekan nilai-nilai tersebut atau tidak. Untuk penerapan nilai-nilai agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kehidupan kampus, kita dapat memulai dari Pancasila Buddhis. Yaitu yang pertama, Ini berarti kita harus menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk lain. Yang kedua yaitu Ini berarti kita harus menghindari mengambil barang yang tidak diberikan kepada kita. Kita tidak boleh mengambil barang orang lain yang tidak diberikan, tidak peduli seberapa kecil atau tidak signifikan benda tersebut. Yang ketiga, Ini merupakan hal yang penting diingat, terutama pada zaman sekarang, di mana hubungan badan di luar nikah semakin banyak terjadi. Hal ini juga paling banyak terjadi di dunia perkuliahan, di mana kita baru beralih dari remaja menjadi dewasa, sehingga kita banyak ingin mencoba hal-hal baru. Ini dapat dihindari jika kita dapat memilih pergaulan dan pasangan yang tepat, serta ingat selalu tentang konsekuensi dari perbuatan asusila. Yang keempat, Berarti, menghindari mengucapkan ucapan yang tidak benar. Ini meliputi berbohong dan tidak menepati janji. Jika kita ingin berkata sesuatu, hendaklah kata-kata tersebut merupakan kata yang benar dan tidak menjatuhkan. Dan yang kelima, Berarti, menghindari mengonsumsi zat-zat yang dapat melemahkan kesadaran. Ini juga banyak terjadi di pergaulan teman perkuliahan, di mana, sama halnya seperti berbuat asusila, kita berada di masa peralihan dari remaja menjadi dewasa, sehingga kita penasaran dengan banyak hal-hal baru. Belum lagi, tekanan dari kuliah lebih besar dari sekolah, dan terkadang dapat membuat kita kewalahan, sehingga membuat kita rentan untuk mengonsumsi hal-hal yang dapat menenangkan pikiran kita. Namun, kita perlu selalu ingat tentang konsekuensinya, baik pada kehidupan sekarang maupun kehidupan berikutnya. Peran dari keluarga dan kampus juga penting, di mana, orang tua harus selalu mengingatkan anak-anaknya tentang nilai-nilai agama, agar anaknya dapat terhindar dari hal-hal buruk. Kampus juga dapat memberi pendidikan agama pada mahasiswanya, agar dapat menunjang lebih baik kompas moral dari sang mahasiswa. Namun, tentu saja yang paling penting adalah kesadaran kita sendiri. Apakah kita ingin mengorbankan kesempatan kita untuk hidup lebih baik di kehidupan berikutnya, hanya demi kesenangan sementara? Selamat menikmati. Selamat menikmati.